Menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang resah akan peredaran narkoba yang dilakukan oleh seorang pedagang sayur sambil berjualan sabu. Petugas Satuan Narkoba Polres Tabes Palembang akhirnya menggerebek rumah pelaku. Benar saja, dari rumah emak-emak pedagang sayur ini, petugas mengamankan 3 bungkus sabu seberat 4,30 gram berikut peralatan untuk mengedarkan narkoba. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah video petugas dari Satuan Narkoba Polres Tabes Palembang saat menggerebek rumah pelaku Faridah, emak-emak berusia 50 tahun yang nekat berbisnis sabu sambil berjualan sayur di kampungnya. Dari penggerebekan di rumah Faridah, kawasan jalan Pangeran Sidoing, Lautan, Lorong Cek Latah, Kelurahan 36 Ilir, Palembang ini, petugas menemukan beberapa peralatan untuk menjual sabu-sabu. Di antaranya timbangan digital dan bungkus untuk mengedarkan sabu. Sedangkan barang bukti narkoba ditemukan petugas ada sebanyak 3 kantong ukuran sedang dengan berat 4,30 gram. Kasat narkoba membenarkan adanya penangkapan pedagang sayur yang nyambi berjualan sabu. Pelaku Faridah merupakan residipis dalam kasus yang sama, yaitu penyalahgunaan narkoba tahun 2016 lalu yang pernah dipenjara selama 3 tahun di Lapas Merdeka. Saat ini pelaku masih dalam pengembangan petugas. Benar pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, kurang lebih pukul 12.30, kita mengamankan seorang wanita separubaya ya, kemudian 50 tahun atas nama Faridah, yang berjualan narkotika jenis sabu, di mana tempat jualannya itu adalah sebuah warung sayur ya, jadi yang bersangkutan ini menulisnya berjualan sayur, tapi merangkap juga berjualan sabu. Jadi yang bersangkutan kita tangkap waktu itu, dengan barang bukti sabu seberat 4,30 gram, ada 3 bungkus, kemudian ada timbangan digital, ada skop untuk menimbang sabu, dan ada uang dunia sebesar 200 ribu rupiah. Kemudian yang bersangkutan ini adalah seorang presidivis ya, seorang presidivis dalam kasus narkotika. Akibat ulahnya tersebut, pelaku kembali dijerat pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman kurungan penjara di atas 7 tahun. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan. Kami wawon kap. Bukan ini yang dapetan. Wadika. Ini yang dari Thailand. Thai Milk Coffee. Beneran bikin semangat. Thai Milk Tea. Beneran bikin nagih. Dan yang paling baru. Thai Milk Green Tea. Beneran bikin santai. Enak banget. Cobain semuanya. Iji Tan. Iji Tan.